Putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep mengalami pengalaman tak menyenangkan kalau berpergian naik pesawat. Bagaimana tidak, Kaesang naik pesawat menuju Surabaya, tapi tasnya justru terbang ke Medan. Pacar Erina Gudono habis menyinyir si mas Kapai yang membuatnya terpisah dengan tasnya itu. Kaesang yang mengumumkan pengalamannya itu via Twitternya dengan akun at Kaesang P pada minggu 13 November 2022 kemarin. Dengan gaya satir, Kaesang menceritakan penerbangannya itu. Begitu juga saat membalas cuitan seorang netizen yang meminta Kaesang untuk berpikir positif terkait nyasarnya koper tersebut. Masih dalam cuitannya, pemilik usaha sang pisang itu justru mengaku memiliki alasan untuk tidak mandi. Sebab tas kopernya justru diterbangkan ke Bandara Kuala Namu, Medan, bukan ke Surabaya. Tak hanya di Twitter, Kaesang juga tampak menuliskan kekecewaannya itu melalui akun Instagramnya. Bahkan curhatan kekecewaan itu diunggahnya bersama melalui salah satu foto free weddingnya. Postingan itu pun dibahas oleh sang kekasih Erina Gudono yang mengingatkan perkataan Kaesang. Namun yang pasti, kata Batik Air masuk menjadi satu di antara trending di Twitter dengan 1.700 cuitan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!